Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai warna ya mengenai warna-warni di dalam kehidupan ini ya nah bahwa kita ketahui ya bahwa warna di dunia ini ya di alam semesta itu aslinya itu ada lima warna ya yang merumahkan warna dasar ya jadi ada merah ada kuning hijau putih terus hitam Nah itu aslinya ada lima warna Nah kalau kita nggak percaya kita nanya sama pelukis ya yang mungkin lebih paham ya mengenai warna-warna dasar itu ada lima merah ya merah kuning dan hijau ya warna terus putih sama hitam jadi kalau ada warna warna yang oren gitu kan orang itu perpaduan antara dua warna ya ungu terus ada warna biru juga biru dongker terus biru langit terus biru laut terus ke warna hijau juga hijau lumut ya ada hijau pupus gitu hijau daun Nah itu kan beda-beda ya itu semua itu merupakan perpaduan dari eh beberapa warna warna dasar ya jadi kita ketahui ya bahwa warna dasar itu ada lima jadi warna oren itu eh perpaduan ya kayak warna oren warna hijau warna pink juga itu kan perpaduan antara beberapa dari warna warna dasar nah disini eh kaitannya apa ya apa warna itu dalam kehidupan ini nah itu sebenarnya warna itu adalah melombak merupakan suatu lambang ya lambang atau simbol di dalam diri kita itu ada sofiah ada al-wamah ada amarah dan mutmainah nah itu setiap manusia itu ada setiap orang itu ada dan itu juga dijelaskan juga ya di dalam Al-Quran juga ada juga al-wamah amarah sofiah dan mutmainah itu semua orang punya di dalam dirinya nah terus kalau di kalau di Jawa ya itu ada juga namanya empat saudara atau sedulur papat ya atau empat saudara jadi di dalam diri kita itu ada empat saudara yang selalu bareng jadi semenjak kita dilahirkan itu selalu apa ya me selalu bareng bersama-sama kita gitu kan cuman kan enggak semua orang bisa apa ya mengenal atau mengetahui atau mungkin bahkan berkomunikasi ya itu ada nantinya ada cara-cara tersendiri untuk kita bisa berkomunikasi dengan empat saudara kita yang ada di dalam diri nah disini kita akan bahas mengenai warna ya Nah karena itu ada kaitannya atau ada hubungannya mengenai warna-warna di dalam kehidupan piah itu warnanya kuning ya simbolnya itu warnanya kuning-kuning atau sofiah 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 nah itu bertenggernya atau tempatnya itu ada di pikiran nah warna kuning sofiah jadi pikiran itu anasirnya angin jadi angin itu bisa mengisi setiap ruangan ya angin itu anasirnya angin jadi setiap warna itu ada simbol-simbolnya tersendiri ada lambang-lambangnya gitu dan ada anasirnya karena juga kita ketahui ya bahwa manusia itu diciptakan dari empat unsur alam gitu kalau ruh ya ruh kita itu itu dihembuskan ditiupkan gitu dari ruhullah ya ditiupkan langsung tapi kalau jasad kita itu terdiri dari empat anasir alam yaitu dari angin atau udara ya dari api dari air dan dari tanah makanya setiap kita ya agama apapun itu kalau sudah meninggal ya manusia kalau sudah meninggal kayak kita di ajaran Islam dikubur ya di dalam tanah jadi jasad kita itu akan kembali ke tanah ada juga di ajaran Hindu-Buddha itu ada yang dibakar jadi disucikan kembali menjadi dibakar dengan dibakar itu akan kembali suci ya ada juga nah ada juga yang dilarung di ini kebudayaan India ya atau di Bali juga ada yang dilarung di sungai sungai yang suci atau biar kembali ke air anasirnya kayak gitu nah balik lagi kayak yang tadi ya sebenarnya di dalam diri kita itu ada empat saudara gitu yang terdiri dari empat anasir itu tadi ya simbol-simbolnya nah itu setiap simbol-simbol itu itu mempunyai warna-warna tersendiri jadi warnanya itu berbeda ya masing-masing nah kalau warna kuning ya warna kuning itu bertengger di sofia itu atau sofia ya di dalam Islam ya itu sofia itu bertengger di pikiran jadi anasirnya angin nah jadi kayak pikirannya ini ya pinter cerdas itu sofia yang ini yang berperan sofia nah yang kedua itu hitam warna hitam itu dilamakan dengan aluamah nah aluamah itu bertengger di ingatan gitu jadi kita bisa mengingat segala sesuatu yang itu sudah terjadi ya bisa yang baru terjadi atau sudah lama terjadi kita bisa mengingat kayak misal kita mempelajari membaca buku nah itu bisa langsung masuk ke dalam pikiran kita nah itu ingatan ya yang berperan ya itu aluamah jadi simbolnya itu warnanya hitam nah itu mempengaruh kecerdasan atau ingatan ya daya ingatnya kuat jadi kita misal mempelajari sesuatu hal atau kita membaca buku apa nah itu langsung bersep gitu itu yang berperan disitu itu adalah aluamah ya atau simbolnya dengan warna hitam ya nah terus yang ketiga itu warna merah merah itu melambangkan amarah ya nah amarah disini bisa kita tergantung manusianya ya cuman diusahakan amarah itu sebenarnya itu positif baik ya kalau digunakan atau diarahkan ke hal-hal yang positif kayak misal kita menjadi lebih semangat gitu kan di dalam menghadapi sesuatu hal gitu untuk mencapai tujuan kita itu perlu kita amarah nah amarah itu diolah menjadi suatu semangat nah itu bisa nah jadi itu bertenggirnya amarah itu yang simbolnya merah ya itu bertenggirnya di perasaan perasaan jadi itu nanti akan menimbulkan semangat tertentu di dalam diri kita gitu ya nah jadi kalau kita bekerja gitu kan kita misal sekolah nah itu kan perlu peran dari amarah ini ya dari semangat ini itu perlu nah itu bertenggirnya di perasaan ya kayak gitu nah terus yang selanjutnya itu warna putih warna putih itu simbol dari mutmainah ya dari mutmainah nah warna putih ini biasanya itu bertenggirnya di ahlak jadi seseorang yang dia lebih dominan dengan warna putih ya atau mungkin darahnya itu darah putih ya ini hanya kiasan saja ya darahnya itu darah putih itu ini bertenggir ke ahlak jadi yang warna putihnya itu lebih dominan itu ahlaknya akan bagus atau perbuatannya atau mungkin di dalam islam ya ahlakul karimah ya seperti nabi muhammad ya kita meniru nabi muhammad gitu kan ahlaknya nah itu bertenggir warna putih simbol mutmainah itu bertenggirnya di ahlak atau di perbuatan jadi kita harus melibatkan warna putih ya di dalam setiap kehidupan kita jadi jangan hanya warna salah satu warna aja itu nanti juga akan kurang seimbang nah seperti itu ya nah warna putih ini itu karena bertenggirnya di ahlak atau perbuatan ini nanti akan kalau kita terlalu banyak warna putih atau dominan kehidupan kita itu dominan dengan warna putih karena putih itu adalah merupakan lambang dari kesuciannya nah itu akan menimbulkan jiwa mandito ya mandito atau nggak berpikir keduniawian ya jadi kalau di dalam islam ya sufi ya sufi gitu nah itu jiwa-jiwa mandito atau jiwa-jiwa yang sufi ya sudah lepas dari unsur keduniawian itu lebih dominan dengan warna putih jadi orangnya itu ya sabar terus kan bijaksana terus berjiwa mandito atau sufi gitu kan nah itu dilambangkan dengan warna putih ya terus makanya kita harus menyeimbangkan ya jadi kayak misal pelukis itu ya untuk menghasilkan suatu warna yang bagus ya menghasilkan suatu warna yang sesuai yang ada apa dengan yang dengan seninya yang bagus ya pencampuran warna itu kan harus sesuai jadi kayak misal antara warna hijau sama warna kuning nah berapa oran itu yang lebih dominan itu yang mana nah itu kan biasanya pelukis ini bisa ya mencampurkan warna dengan baik ya nah tetapi itu juga bisa ya diterapkan di dalam kehidupan kita ya jadi hidup itu mempunyai warna-warna tersendiri ya nah terus seperti kita ketahui ada warna biru ya jadi ada orang ya mungkin biasanya kita kenal dengan keturunan ningrat ya atau mungkin dari keraton Yogyakarta keraton Solo terus apa Mataram ya yang masih terah Mataram atau Sumosari itu kan masih berketurunan ningrat ya itu berdarah biru atau mungkin kita sebut dengan darah biru ya kan ada orang-orang yang kalangan orang biasa atau berdarah biru nah mereka itu darah biru itu juga perpaduan antara beberapa warna jadi bukan ini ya bukan kalau kita ini keluarkan darahnya terus darahnya berwarna biru itu enggak itu dari sifat dan karakternya itu merupakan perpaduan antara beberapa warna yang seimbang jadi menghasilkan warna biru nah seperti itu ya nah terus untuk warna hijau nah warna hijau itu dilambangkan dengan ini ya kebijaksanaan atau kesabaran nah warna hijau ini kalau di dalam Islam itu dilambangkan dengan Nabi Fitir ya atau mungkin guru sejati sang guru sejati nah itu dilambangkan dengan warna hijau nah warna hijau itu juga merupakan perpaduan dari beberapa warna ya yang seimbang jadi menghasilkan warna hijau nah kalau warna hijau itu melambangkan kebijaksanaan sabar atau mungkin disebut dengan cahaya kodim cahaya kodim ya itu warnanya hijau nah seperti itu nah jadi karena biasanya orang-orang yang berdarah masih berketurunan darah biru itu bisa mengkolaborasikan atau mencampurkan ya warna-warna dari lima warna itu tadi lima warna itu ya jadi dicampur itu jadi menghasilkan warna biru nah seperti itu ya nah kalau warna hijau juga dilambangkan dengan Nabi Fitir ya biasanya orangnya sabar dan itu dilambangkan dengan ilmu juga ya itu hijau nah kuning itu dengan angan-angan atau melindungi mengayomi atau yang sifatnya keduniawian nah itu dilambangkan dengan kuning putih itu dengan kesucian atau wataknya jiwa satria ya atau darah biru itu dengan ini jiwa-jiwa satria ya zaman dulu ya nah itu dilambangkan dengan warna putih pencampuran putih yang nanti menghasilkan warna biru nah seperti itu ya nah terus jadi darah biru itu itu merupakan pencampuran antara putih, hijau, merah, kuning yang seimbang ya dan orang-orang seperti itu biasanya ya kalau di dalam keraton itu mengenal dengan ilmu sastro jendro ya sastro jendro hayu ningrat itu juga penting ya untuk bisa mengetahui ya nah kalau kita mencari guru ya guru secara pribadi ya untuk hakikat gitu kan torekot untuk bisa mencapai mencapai ma'rifat nah itu diusahakan itu ya kita mencari guru yang yang komplit ya dalam artian lengkap jadi gak cuma menguasai dalam satu bidang saja gitu nah kayak misal bidang kita kan ada syariat hakikat torekoh nah itu kita jangan syariat saja karena ibaratnya itu hanya kulitnya saja ya tetapi kan selain itu kita juga harus mempelajari isinya isi yang ada di dalamnya intinya atau rahasia-rahasia yang ada di dalam isinya itu nah kita juga harus pelajari ya jadi kita jangan hanya belajar kulitnya saja nah makanya diusahakan kita mencari guru juga yang komplit ya yang lengkap nah nah kalau di dalam leluhur jawa ya ataupun di dalam islam juga ya leluhur yang kayak wali songo gitu kan korowali seh maulana mahribi gitu kan ibrahim asmuro kondi terus si abdul kodir jailani itu juga ilmu tarekatnya kuat ya korowali songo itu juga berpegang juga pada hakikat tarekat jadi gak hanya syariat saja ya yang dipelajari nah gitu jadi dari korowali-wali songo seh-seh orang-orang ulama-ulama terdahulu ya itu itu biasanya beliau-beliau itu mengajarkan suatu ilmu itu komplit gitu jadi sehingga tidak cacat akidah jadi gak hanya fisik saja ya yang yang cacat ya tetapi akidahnya juga bisa seperti itu ya nah terus sedulur kalau kita memahami ya ilmu leluhur ya ulama-ulama terdahulu leluhur-leluhur yang di Tanah Jawa nah itu biasanya gurunya ya kalau kita mencari guru itu yang kumplit nah biasanya itu yang itu ada keilmuan itu ada sembilan nah sembilan tahapan ya secara garis besarnya gitu nah kalau di dalam Islam kan ada empat ya syariat harika hakikat harika ma'rifat nah terus kalau kita mempelajari ya dari leluhur-leluhur kita yang di Tanah Jawa atau ulama-ulama terdahulu itu ada sembilan atau mungkin sepuluh karena sebenarnya ya kalau kita mengenal dari panca indera kita panca itu kan lima indera itu ada berapa ada lima ya indera yang terlihat dari secara fisik mata kita itu panca indera ada lima nah tapi sebenarnya indera kita yang kita miliki oleh setiap orang itu ada sepuluh totalnya jadi panca indera itu indera yang terlihat oleh mata secara fisik memang itu lima tetapi ada indera lagi yaitu indera yang ke-enam yang ke-tujuh yang ke-delapan sampai ke-sepuluh namanya dosondrio ya makanya zaman dulu ada ilmu dosondrio ya jadi mungkin salah satu ilmunya angling dharma juga dosondrio jadi bisa berkomunikasi dengan binatang bisa pokoknya banyak lah hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain ya apalagi kalau sampai sampai ke tingkatan yang ke-sepuluh ya itu udah jarang sekali ya zaman sekarang sampai enam atau tujuh aja itu udah udah bagus ya gitu ya sampai kita mengenal indera ke-enam ke-tujuh ya terus di atasnya lagi ada yang ke-delapan ada yang ke-sepuluh ada yang ke-sepuluh gitu kan memang seperti itulah Allah menciptakan kita indera itu sebenarnya totalnya itu ada sepuluh indera yang terlihat secara lahiri ya secara fisik itu ada lima dan indera yang tidak terlihat itu ada sepuluh tapi memang tidak semua orang bisa ya atau menguasainya ya paling ya biasanya ke-lima atau ke-enam atau ke-tujuh itu juga udah udah jarang ya langkah sekali ya di zaman sekarang ini ya nah seperti kita ketahui ya kalau kita belajar dari para leluhur-leluhur ya ulama-ulama yang tertahulu khususnya yang di tanah jawa yang mereka menghasilkan pesantren-pesantren di jawa tengah jawa timur yang bagus ya mereka itu ajarannya kumplit masih kumplit nah kita mengenal tataran keilmuan itu ada sembilan ya sembilan jadi diusahakan kita mencari guru yang kumplit ya yang ada sembilan jadi yang bisa mengenal empat saudara sedulur papat atau saudara kita itu empat ya ilmu sedulur papat itu yang ke-empat ya saudara kita nah itu yang ke-lima pancer ya yang ke-lima itu pancernya yang ke-enam itu ilmu mengenai nyawa nah sebenarnya kalau kita belajar ini nyawa ya sebenarnya nyawa itu tempatnya ada di mana cara untuk mengendalikan nyawa itu bagaimana ya kan yang nyawa itu bisa dipegang loh ya bisa bisa apa namanya kita kuasai kalau kita ada ilmunya contohnya kayak misal kita ngerif ya ke sejarah ya kayak muridnya Sunan Kudus itu Aryo Penangsang nah Aryo Penangsang itu kan murid kinasihan ya murid kesayangannya dari Sunan Kudus nah Sunan-Sunan zaman dulu kan Poro Wali kan ya ilmunya sakti ya punya daya linui nah itu Aryo Penangsang itu ilmunya nyawanya itu sudah dipegang sama gurunya jadi dikasih senjata namanya ini Chris Setankober ya waktu itu ya jadi kalau dia berperang ya berperang kemanapun itu pasti menang kenapa karena gak akan pernah bisa mati gitu jadi nyawanya nyawa dari Aryo Penangsang itu sudah dipegang sama sang gurunya jadi gurunya berpesan ya kamu bisa berperang dengan siapapun sesakti apapun lawanmu ya dengan prajurit sebanyak apapun mereka bisa terkalahkan dengan ilmunya Aryo Penangsang tidak akan pernah mati nyawanya itu sudah dipegang ya tidak akan pernah mati kecuali dengan senjatanya sendiri keris yang dipegangnya sendiri itu baru nyawanya bisa terlepas dari jasadnya ya kan nah itu bisa kalau orang-orang yang bisa mengetahui ilmu tentang nyawa itu nyawa bisa dipegang gitu bisa dititipkan gitu kayak Aryo Penangsang nyawanya sudah dipegang sama gurunya dia dalam kondisi apapun tidak akan pernah bisa mati kecuali dengan senjatanya sendiri gitu kalau dengan keris atau senjata yang lain yang mungkin lebih sakti lebih dikdaya itu gak akan pernah bisa mengalahkan Aryo Penangsang nah karena waktu itu kan ini ya waktu berperang di Jipang ya itu ada Danang Sutawijaya yang bisa mengalahkan Aryo Penangsang karena dia tidak tahu sama gurunya ya sama gurunya itu Sunan juga Wali juga Wali Songo juga gurunya Danang Sutawijaya ya saat itu ya itu Aryo Penangsang tidak akan pernah mati tidak akan bisa terkalahkan kecuali dengan senjatanya sendiri nah makanya dipancing supaya senjatanya itu keluar ya kerisnya Aryo Penangsang bisa keluar dari wadahnya dan bisa terkena menggores ke tubuhnya sendiri ke ususnya sendiri gitu kan nah baru itu bisa meninggal nah itu kan orang-orang zaman dulu yang bisa mengerti tentang ilmu tentang nyawa ya seperti itu tapi sekarang yang sudah sudah jarang sekali ya atau mungkin sudah sudah enggak susah lah ya mencarinya ya nah itu yang keenam itu ilmu tentang nyawa yang ketujuh itu tentang sukma yang ketujuh sukma yang kedelapan wali yang kesembilan tinarik ya kalau orang-orang leluhur zaman dulu itu bisa sampai ke situ jadi sedulur papat ya yang keempat saudara bisa tahu mengenal mengendalikan empat saudara yang kelimanya pancer yang keenamnya nyawa ya mengetahui tentang nyawa yang ketujuh itu sukma ya bahwa sukma itu juga bisa banyak ya makna artinya ya di dalam diri kita yang kesembilan itu wali ilmunya por wali yang por wali sudah pasti tahu ya bisa sampai ke tingkat ini yang kesembilan itu tinarik tinarik atau jadi apapun yang kita inginkan kita mau kita pikirkan itu pasti akan terwujud atau mungkin sabdo panditoratu ya zaman dulu ya kayak gitu nah itu tapi di zaman sekarang udah jarang sekali ya orang yang bisa sampai ke tataran itu ya paling mungkin ke ke lima aja ke enam itu sudah sudah sangat langka ya seperti itu karena mungkin ada juga orang yang gak percaya juga ya seperti itu nah jadi kalau bisa ya seorang guru itu harus punya ilmu hikmah ya minimal ya ilmu hikmah jadi hikmah itu apa nah hikmah itu jeleknya jeleknya kayak apa contoh ya hikmah jeleknya kayak apa kalau itu menjadikan suatu pelajaran bagi kita atau bagi yang menjalankan atau bagi orang lain nah itu ya itu ya juga hikmah ya itu hikmah juga namanya nah baiknya kayak apa kalau itu bisa menjadikan kesempurnaan dalam sifat itu juga disebut dengan hikmah jadi mau jeleknya kayak apa atau baiknya seperti apa itu pasti kita ada lihat dari sisi positifnya ya disitu ya nah jadi suatu kejadian peristiwa kita jangan melihat dari sisi negatifnya ya bisa saja suatu hal yang negatif itu merupakan suatu proses nah jadi itu tadi ya suatu kejadian peristiwa ya suatu kejadian peristiwa kita jangan melihat dari sisi jeleknya dulu nah terkadang itu bisa merupakan suatu proses ya contohnya Sunan Kalijogo dulu ya itu kan dahulunya itu kan berandal loka jaya ya dia perampok ya yang merampok jadi kalau ada pejabat yang lewat jalan tertentu nah itu apa Sunan Kalijogo ya sebelum dia gak jadi Sunan itu perampok pemimpinan berandal loka jaya tapi dia merampoknya itu bukan untuk kesenangan diri sendiri ya jadi setelah dia mendapatkan hasil dari rampokannya itu nah dia bagi-bagikan ke orang-orang kecil ke orang miskin ke orang yang tertindas ke orang yang masih kekurangan pangan nah itu dia bagi-bagikan nah terus itu kan suatu proses juga ya sebelum diangkat menjadi wali nah makanya ketemu dengan Sunan Bonang yang akhirnya menjadi gurunya ya suruh bertapa di tepi sungai makanya dinamakan dengan Sunan Kalijogo ya menjaga sungai seperti itu nah contohnya lagi dalam bentuk ini kita bikin donat nah donat itu kan cara pemikinannya itu kan kalau donat dalam bentuk yang rumah yang besar itu kan kadang keringet juga ikut kesen pokoknya begitulah kita gak gak bisa makan ya kalau kita melihat prosesnya nah jadi bikin donat terus kayak misal batu yang digosok-gosok terus itu kan airnya akan terlihat bagus gitu ya kayak tembaga digosok dibakar terus jadi airnya jadi barang yang lebih bagus juga tanah ya tanah sebelum jadi batu batak jadi genteng itu kan tanah pilihan itu diolah yang kental ya diolah terus dicetak terus dibakar itu akhirnya bisa digunakan sebagai atap rumah ya jadi genteng ya nah begitu pun kita manusia jadi kehidupan itu merupakan suatu proses ya meskipun kita mengalami hal yang negatif kita menghadapi hal yang tidak mengenakan ya kayak misal kita diinjak-injak dihina diremehkan terus di ya di apa namanya ya di pokoknya diinjak-injak dihina di dipandang sebelah mata ibaratnya ya nah atau mungkin kita tirakat nah itu kan pahit semua itu pedih semua tapi itu merupakan suatu proses gitu nah proses kan tidak selamanya mulus itu semuanya merupakan suatu proses nah barulah dari situ nanti Allah akan merubahnya nah merubah kita ya seperti itu nah jadi seperti itu ya jadi yang disebut dengan darah biru itu juga perpaduan antara warna-warna yang lain ya jadi biasanya orang yang masih berdarah biru itu dia orangnya bijaksana suci bersih ya ada bijaksana itu ada warna hijaunya suci bersih itu warna putih nah terus tidak boleh perhitungan terus harus belajar untuk berserah diri kepada Tuhan nah itulah yang namanya ilmu kesempurnan kesunyatan ya nah semua orang bijak itu memerankan peran itu jadi memerankan peran semua itu ya bijaksana suci bersih terus tidak boleh perhitungan kita membantu orang kita menolong orang kita berbuat baik ke orang lain tanpa pamri ya kita gak boleh perhitungan apalagi kita berharap untuk dibalas seperti itu juga nah itu kita gak boleh ya nah jadi semuanya ikhlas tulus ikhlas karena Tuhan biar nanti Tuhan lah yang akan mengaturnya seperti itu ya jadi putih itu kayak misal kita ini ya berpikiran beribadah terus gitu kan putih itu kalau kita putih terus darahnya itu dominan dengan putih nah itu juga biasanya itu jadi mandito atau sufi ya melepaskan unsur kedunamian nah itu juga ya kurang seimbang ya sih bagus juga tapi ya untuk kita-kita ya kurang seimbang nah harus dicampur dengan kuning nah kuning kita berpikir untuk mencari untuk bekerja untuk mencari penghasilan mencari uang untuk kehidupan kita untuk tempat tinggal untuk kebutuhan biaya hidup nah itu kan butuh materi juga gitu kan nah meskipun kita uangnya banyak materi apa harta melimpah tercukupi juga kita makan cuma ya sekali makan satu piring sehari tiga kali apakah mungkin kalau kita punya duitnya banyak nih ya kayak misal asetnya dimana-mana kita sekali makan ada lima piring sepuluh piring kan gak mungkin pasti kita makan ya satu piring sama sama kayak yang lain-lain juga kan seperti itu ya nah terus nah meskipun kita punya rejeki yang banyak kita ya makan secukupnya aja lah sisanya ya kita berbagi ya ke orang lain gitu kan nah itu apa warna putih yang berperan untuk kita berbagi kita bersedekah kita menolong orang lain membantu orang lain itu peran dari warna putih nah jadi harus seimbang ya kita mencampurnya ya nah jadi warna hijau itu menghasilkan kebijaksanaan gitu jadi sabar terus berilmu gitu kan seorang untuk jadi orang sabar itu juga harus ada ilmunya orang kalau gak punya ilmunya ya sulit ya untuk menjadi orang sabar nah orang sabar pun itu ada ilmunya ilmunya ya gimana caranya supaya bisa sabar itu ada ilmunya jadi gak semua orang bisa ya nah seperti itu nah warna hijau itu melambangkan kebijaksanaan ya kan kearifan juga nah terus merah itu melambangkan semangat jadi ya meskipun kita gimana pun juga kita harus tetap tegakkan iman ya gak boleh munafik kita harus tetap bekerja kita pokoknya harus semangat untuk hal-hal yang positif apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalau kita misalkan lagi terjatuh lagi terpuruk nah itu harus dibangkitkan warna merah itu ya harus bangkit harus bangkit nah warna merah supaya kita lebih semangat menjalani kehidupan nah jadi warna merah itu jangan kita alihkan ke hal yang emosi yang kita marah-marah ke orang kita nanti darah tinggi tapi emosi itu marah itu ya dirubah jadi bentuk semangat nah seperti itu nah kalau di dalam ilmu leluhur ya kayak sedulur papat lima pancar itu juga ada caranya untuk apa namanya membangkitkan atau mengaktifkan atau menghidupkan mengaktifkan yang tadinya gak aktif ya karena setiap orang yang terlahir ke dunia itu sebenarnya didampingi oleh empat anak sir alam saudara empat ya oleh empat malaikat juga di Ibril, Mikail, Israel Israel, Israel itu selalu mendampingi kita ya kan kalau dari sisi malaikat ya kalau dari sisi ilmu leluhur ya itu ada sedulur empat sedulur empat lima pancar saudara empat nah itu cara untuk kita bisa mengenalnya mengerti supaya bisa mengaktifkan itu pun ada caranya jadi ya gak bisa ini ya mau kita kenal atau tidak atau kita bisa merasakan atau tidak peka atau tidak ngerti atau enggak saudara empat itu sebenarnya selalu bersama kita selalu mengiringi kita tapi kadang kita yang gak merasa kita yang gak tahu kita yang gak peka nah supaya kita kenal nah itu ada caranya untuk bisa mengaktifkan ya menyambungkan nah kalau di dalam Jawa ya itu kalau malam kalau kita mau tidur atau waktu-waktu tersendang ya kita ini ya ada salah satu caranya ya kayak misal dalam bahasa Jawanya sedulur sedulur ini bisa dipakai untuk apapun ya dan kita juga ini gak gak meminta bantuan di luar diri kita pihak lain ya istilahnya kita gak ber komunikasi atau berhubungan dengan pihak lain kayak misal dia kodam-kodam atau jin apalah yang di luar diri kita itu gak itu sedulur papat ada di dalam diri kita di dalam bukan di luar diri kita gitu jadi ya kalau kita mengenalnya itu kan lebih bagus nah ini ada salah satu caranya ya untuk kita bisa membangkitkan atau mengaktifkan itu secara bahasa Jawa ya tentunya ya nah terus sedulur papat lima pancer kakang kawah adi ari-ari ya kan kakang sedulur papat lima pancer kakang kawah adi ari-ari ketih pusar sedulur sing sedulur sing kerumatan langsing ora kerumatan sedulur sing lahir sekomargoino lan lahir ora sekomargoino ya kan lan lahir ora sekomargoino sing tak ajak urib rino lan wang ini ya kan ayuh ayuh sedulurku papat kumpulo roh lan casade kumpulo onoing awakku nah seperti itu ya jadi menyatu di dalam diri kita sempat anasir itu ya sedulur papat yang tadi kalau secara warna dilambangkan dengan dilambangkan dengan merah ya hijau kuning hitam putih nah itu secara warna ya kalau secara dari secara islam ya di di Quran itu dijelaskan juga ada sofia al-uamah amarah mutmainah itu juga ada di dalam diri kita kalau kita lihat dari sisi malaikat itu kita didampingi 4 malaikat itu jibril mikail isroil isrofil nah makanya kalau ahli-ahli tarikat ya itu wajib mengirimkan 4 malaikat itu wajib setiap sholat itu harus ditawasulin nah itu aja ada ya tarikat-tarekat tertentu yang memang itu 4 malaikat itu ada di dalam diri kita selalu mendampingi kita kalau di dalam leluhur itu ada sedulur 4 ya di dalam jawa saudara 4 ya hampir sama itu ini ya isinya cuma penafsirannya yang mungkin agak berbeda sedikit tapi ya ya intinya ya sama lah ya seperti itu nah jadi kalau di dalam islam pun kita harus ini ya melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu ya itu juga ada 5 nah makanya sholat subuh itu juga dilambangkan dengan warna putih ya duhur itu warna hitam ya warna hitam warna mahrib itu warna kuning warna kuning isa itu warna hijau dan asar itu warna merah ya jadi putih itu warna subuh ya putih nah nah jadi warna kuning itu duhur ya siang kuning nah terus eh warna hitam itu duhur warna kuning itu mahrib warna hijau itu isa warna abang itu asar jadi 5 juga ya gitu ya jadi eh makanya kita harus belajar ya bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan ya ini hadis sohi dari eh imam hal huzali ya jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya jadi disini kita mengenal diri kita itu bukan secara eh identitas ya tapi secara personalitas bukan identitas kita itu siapa jabatannya apa terus dilahirkan dari siapa kita punya materi apa status sosialnya itu bukan itu tapi mengenal diri sendiri secara eh personalitas jadi sebenarnya apa sih yang ada di dalam diri kita maka kita harus belajar untuk bisa mengenal diri sendiri kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri bahwa kalau kita mengenal mengenai ilmu rasa atau ilmu hati itu tanpa batas hati itu ya itu luasnya itu melebihi langit dan bumi seperti itu kalau kita masuk ke dalam semakin masuk ke dalam diri kita itu kita akan menemui banyak hal dan akan semakin luas gitu kita semakin masuk ke dalam diri kita maka akan semakin luas yang di sana gitu kan di dalam diri kita akan banyak hal yang kita temui dan kita pelajari ya dari situ ya makanya ada hadis juga ya yang tadi saya katakan siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya jadi mengenal Tuhan itu dari mana dari dalam diri bukan dari luar dari kolbu dari rasa dari hati iman juga ada di dalam ada di rasa ada di kolbu ada di hati nah ada yang menerangkan lebih spesifik lagi ya barang siapa yang mengenal kolbunya mengenal hatinya ya kan mengenal rasanya maka dia akan mengenal Tuhannya jadi kita harus berusaha untuk mengenal diri kita sendiri mengenal hati kita kolbu kita rasa kita kalau kita berbicara ilmu rasa itu memang dalam ya gitu ya dalam dan itu sangat luas sekali dan maknanya itu sangat banyak sekali ya jadi ya saya hanya menjelaskan sebagian kecil saja ya sedikit ya nah mungkin itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan sampai ketemu di video-video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati